Wadimor, tentu sarung kita Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan dua sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita Ya, Bersirsa setelah beberapa lama dijabat oleh PLT Akhirnya posisi Menkominfo diisi oleh satu nama, Budi Ari Setiadi Yang tak lain adalah mantan relawan Jokowi, yang juga mantan Wam Mendes Dan juga selain nama Budi Setiadi, ada lima kursi wakil menteri Yang juga diisi oleh sejumlah nama yang bukan berasal dari partai politik atau non-parpol Dan rata-rata didominasi oleh relawan Jokowi Kemudian ini juga menjadi pertanyaan publik Apakah kapasitasnya sudah pas relawan Jokowi menduduki posisi-posisi strategis di kabinet pemerintahan Jokowi ini Di akhir-akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden pula Dan pertanyaan lain juga muncul Manuver apa yang sedang dimainkan oleh presiden Jokowi? Karena di hari yang sama setelah pelantikan Presiden Jokowi bertemu dengan ketua umum partai Nasdem Yang mana pemilik jatah dalam tanda kutip kursi menteri yang diganti oleh relawan Jokowi Apa kira-kira hasil pertemuannya? Kami akan membahas malam hari ini di dua sisi Bersama saya, Dewi Anggia Resafal Kabinet Jokowi lebih memilih relawan ketimbang partai politik Ini akan kita bahas malam hari ini bersama sejumlah narasumber Yang sudah hadir bersama saya Dari ujung sebelah sana Ada Henry Satrio Pengamat politik Selamat malam Saya mau nyebutnya dosen salahkan Dan di sebelah sini ada Bung Jakfar Siddiq Wasek Jenparte Nasdem Selamat malam Selamat datang di dua sisi untuk pertama kalinya Dan di sebelah kiri saya ada Mas Arya Bima Politisi PD Perjuangan Selamat malam Mas Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Tumben ini batik warna coklat Iya Mengerjakan sebagai orang Sulu Di ujung sana ada Bung Pandel Barus Relawan Projo Benar? Selamat malam Selamat malam Relawan Projo Mantan kader Nasdem juga saya dengar ya Mantan tapi ya udah mantan Masih Saya mau ke Bung Jakfar Terlebih dahulu Bung Jakfar Ini kan Kita bicara ini jatah kursinya Nasdem nih Yang dialihkan ke relewan Jokowi Saya minta pertama dulu nih Ketanggapannya dengan kursi Nasdem Dikasih kerelawan Padahal sebelumnya berkali-kali di forum ini Politisi Nasdem selalu bilang Kami istiqomah Mengawal Pak Jokowi Sampai 2024 Tapi ternyata jatahnya itu dikurangin Begitu aja Menurut saya gitu Menurut kita bahkan di beberapa kali Pak Surya berpidato gitu di forum resmi Nasdem Tidak pernah ada juga jatah-jatahan menteri Memang sebelumnya itu adalah menteri yang berasal dari kader Nasdem Tapi itu bukan soal jatah Itu murni soal latar belakang Kemudian kapasitas Seingat saya di ulang tahun ke-10 Partai Nasdem sudah disampaikan Pidato Pak Surya menyampaikan bahwa Terserah Pak Jokowi Karena itu hak konstitusional Pak Presiden Kalau ada yang layak silahkan Kalau tidak tidak apa-apa Artinya Tidak juga bisa kita pertentangkan Itu harusnya punya Nasdem Bukan relawan Artinya sekarang Pak Jokowi menilai Tidak ada yang layak ya Kadir Nasdem untuk duduk itu Lebih layak projo kayaknya Mungkin dalam waktu yang singkat kerja berikutnya Pak Jokowi bisa juga menilai bahwa Oh ini ada yang mumpuni mungkin Dan tidak belum melihat Nasdem Oh di Nasdem mungkin kapasitasnya untuk yang lain Kan masih ada dua kadir Nasdem di kabinet Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Serta Menteri Pertanian Oke tapi kalau di Nasdem sendiri melihat ini mumpuni nggak? Mikrofonnya boleh dekat Gini Kalau soal mumpuni Biar waktu yang menjawab Masih ada satu setengah tahun untuk bekerja Kita berharap tentu saja Siapapun yang dilantik oleh Pak Jokowi Jadi Menteri Jadi Wamen Itu bisa bekerja optimal Maksimal Serta kemudian melahirkan Karya-karya terbaik untuk Indonesia Sebenarnya Pak Jokowi kan nggak minta karya Minta menyelesaikan masalah BTS nih Anda yakin nggak bisa itu diselesaikan Kita lihat Kita lihat nanti Pas ke pemerintahan Pak Jokowi Sudah selesai atau belum Biar waktu yang menjawab Kalau kita duga-duga nanti menjadinya prediksi Nah tidak bisa Ini soal kerja Soal bernegara Soal berpemerintahan Kita tidak berprediksi Tapi kita lihat prosesnya Mudah-mudahan saja Sekali lagi kita harapkan Pekerjaannya selesai Apa yang ditugaskan oleh Pak Jokowi Kita pernah ingat Bahwa Pak Jokowi mengatakan Bahwa yang ada itu PC Presiden Menteri itu melaksanakan PC Presidennya Mudah-mudahan Tercapai lah Mudah-mudahan tercapai Begitu ya Bung Panel Sebagai orang yang ada di satu almamater nih Relawan Projo Mantan koleganya juga Sekarang jadi Menkom Info Kalau tadi Bung Jakfar bilang Ya kita lihatlah dulu ya Berharap bisa menyelesaikan tugasan diberikan Pak Jokowi Kalau Anda Sebagai orang yang kenal Melihat ada kompetensi nggak? Karena ini publik mempertanyakan Pas nggak ini kompetensinya Pak Budiari Untuk jadi Menkom Info? Ya yang pertama Yang perlu saya sampaikan Tentu ucapan terima kasih dulu Pada Pak Jokowi atas Kepercayaan yang begitu besar Ya Boleh mereka didekatin lagi ya? Terhadap Budiari Setiadi Untuk menjadi Menkom Info Perlu kami garis bawahi Bahwa kepercayaan Pak Presiden Terhadap Mas Budiari Setiadi ini Bukan semata-mata Kepercayaan hanya sebatas sama Projo saja Tapi secara umum kepada relawan Ya Ini harus kita jaga Kepercayaan yang berat ini Itu yang pertama Yang kedua Projo sebagai sebuah ormas politik Loyalis Jokowi Ya Saya pikir Punya tekad Yang paling penting adalah Memastikan Pemerintahan ini berjalan sampai akhir Dan sukses Oke Jadi Sukses sebentar Jadi apapun tugas berat yang diberikan Harus kita jalankan Untuk memastikan pemerintahan sukses Bicara perintah Tugas Presiden pasti gak mungkin ditolakkan Harus dijalani gitu ya Tapi kalau berbicara kapasitas Anda sebagai orang yang tahu Baik itu personal dan juga Secara ini Nah saya mau sampaikan Pas gak tuh? Makanya saya mau sampaikan Kita sebagai loyalis Saya pikir wajar-wajar saja Diberikan tugas seperti ini Enggak pertanyaannya secara kapasitas Yang kedua Yang kedua Yang kedua saya mau bilang Apa yang diputuskan Pak Jokowi Mengangkat Budi Ari Saya pikir ini wajar dan sangat tepat Ya Itu dia dibuktikan dalam 3x24 jam Action Eksekusi yang dilakukan oleh Budi Ari di kementerian ini Dia udah punya timeline Menyelesaikan BTS Sebagai prioritas Tidak Tidak akan Sampai bulan Desember Ini akan selesai Lalu yang kedua Hari ini Sekian belas ribu Portal Judi online Ditutup Dibukukan oleh Budi Ari Setiadi Jadi itu menjawab pertanyaan publik Mengenai kapasitas ya Saya pikir ini cespleng Ya cespleng ini Oke Tidak ada yang lebih cespleng dari ini Oke 3x24 jam action Saya minta Bung Hensat nih Sebagai orang yang mengamati dari luar Pertanyaan saya sama Sesuai gak kapasitasnya Budi Ari Untuk ada di posisi Menkom Info Dan melihat tadi sudah langsung Tiga gerakan Langsung cespleng katanya Untuk menangani masalah di komitmen Tidak kalau sesuai atau tidak Itu bahasa rakyatnya terserah Kalau bahasa Hukum Tataan Negaranya kan Prioritas Presiden Jadi Mau itu sesuai kek Mau berkualitas kek Kita tuh gak punya urusan tuh Jadi pertanyaannya Berkualitas atau enggak Gak bisa dijawab nih Karena semuanya Terserah Presiden Kan kadang-kadang Kalau saya justru melihatnya Ini tentang kenyamanan aja Kenyamanan Presiden Jokowi Berarti Presiden Jokowi Gak nyaman sama Nasdem sekarang Bukan gak nyaman dengan Nasdem Tapi kan memang sudah kosong Kursi menterinya Sudah kosong Nah dia mencari Pengganti yang Membuat dia nyaman Yang tentu saja Mbak Anggi Ini kita ajak Untuk mundur dulu Saya akan mundur dulu Projo Ini saya rasa Tidak lepas dari dua hal Pemilu 2024 Dan Prabowo Pemilu 2024 Dan Prabowo Oke Kenapa saya katakan Pemilu 2024 Pak Jokowi itu Nyamannya sama relawan Saya gak yakin Pak Jokowi Lebih nyaman di PDI Perjuangan Dibandingkan relawan Kenapa? Karena Di PDI Perjuangan Itu semuanya wajib Tegak lurus kepada Ibu Megawati Sekolah Putri Ketum Oke Sementara di relawan Semua relawan Tegak lurusnya ke Pak Jokowi Oke Merah kata Jokowi Putih Merah kata Jokowi Merah kata Projo Kuning kata Jokowi Kuning kata Projo Kenapa kuning? Ya bukan begitu lah kira-kira Yang satu lagi belum tuh tadi Kenapa Prabowo? Karena sebelumnya kan Tertangkap media Ini bukan tertangkap media nih Memang undang-undang mungkin ya Berkunjung ke markasnya Pak Prabowo Setelah itu kemudian Dijadikan menteri Nah itu kita Diskusinya panjang tuh Jangan kesana Jangan melebar kesitu dulu Tapi harus ada Ini pasti ada hubungannya Karena pertanyaan besarnya adalah Ini antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Ini punya permainan apa sih sebetulnya? Dari sejak pemilu Berseteru Kemudian Bersama-sama Sekarang Dukung-mendukung Ini mau Ada permainan apa? Sayangnya gak ada yang bisa ngejawab disini Oke saya nanti ke Mas Arya Bima Nanti ditanggapi Ini Pak Jokowi Lebih nyaman sama relawan Bahkan ketimbang Dengan PDIP sendiri Usai jeda asad lagi di dua sisi Saya lanjutkan dua sisi Mas Arya Bima Mas Abe Tolong dijawab Tadi Bung Hensat bilang Pak Jokowi ini Dengan resafel kemarin Itu kelihatan memang Lebih nyaman kerelawan Bahkan ketimbang dengan PDIP Selaku Partai pengusungnya Dan juga selaku Pak Jokowi juga kadernya PDIP Realitasnya dulu ya Bahwa Pada saat Pilpres Itu Pengusungnya Partai politik Untuk memenangkan Dan juga ada relawan Ada itu Bahkan Sebagian relawan juga Turut tidak hanya memenangkan Tapi Juga mengamankan PDIP Perjuangan sebagai partai pengusung Jelas sekali bahwa Pemerintahan ini Adalah mandat Dan amanat rakyat Yang diberikan Sejak 2014 Dan harus selesai Oktober 2024 Ini tidak bisa Tidak selesai Dan harus sukses Harus berhasil Sesuai dengan Keinginan mandat rakyat Kalau pemerintahan ini gagal Yang kena pertama kali Oleh pengadilan rakyat Di pemilu tahun 2024 Adalah PDIP Perjuangan Ya Ini Adalah satu Hukum rakyat Dan memang itu Hukum politik Dimana partai pengusung Kalau memang itu Berhasil Tentu akan mendapatkan Kredit kredit rakyat Nah kemudian Mengenai masalah Relawan Relawan ini Memang Pak Jokowi Mempunyai style sendiri Apakah condong Dengan relawan Saya tidak melihat itu Pembicaraan pada saat Kemenangan Pilpres dan Pilek Dan pemerintahan Harus berjalan Selama 10 tahun Instrumen Pengambilan policy Itu hanya Ada di dua Yaitu di DPR Dan ada di eksekutif Selama COVID misalnya Bagaimana PDI Perjuangan Ketua DPR Mbak Wan Maharani Dengan mengajak Seluruh kekuatan Partai politik Itu memberikan Payung kekuatan politik Untuk bagaimana Navigasi Pemerintahan ini Cepat merasaikan Jadi saya tidak melihat Maaf saya potong Saya potong Tidak condong Kerelawan itu maksudnya Tidak ada condong Dalam pengertian Bahwa Itu hal yang biasa saja Mengaprevesiasi Bahwa mereka Pernah kerja Oh bales budi Yang juga terlibat Di dalam proses pemenangan Jadi wajar-wajar saja Bahkan sekarang Ibu Megawati Soekarno Putri Menistitualisasi Supaya relawan-relawan ini Ini kan hanya Pak Budiari Sekian ribu relawan Itu tidak mendapatkan Akses untuk ikut Mensukseskan pemerintahan Maka institusionalisasi Dengan koordinasi Para relawan Yang dikoordinasi Pak Baskara Adian Kemudian didistorus Ini supaya relawan ini Lebih terarah Juga mendapatkan Pendidikan politik Karena BDI Perjuangan melihat Bahwa relawan ini Adalah orang-orang Yang memang berkeinginan Untuk memberikan kontribusi Di dalam Lebih terarah Lebih juga bisa Dapatkan jabatan Di posisi-posisi tertentu Seperti yang kita saksikan Beberapa hari terakhir ini Ya Intinya bahwa Saya bicara soal relawan dulu Soal relawan ini Tidak usah Dibenturkan Antara relawan dan partai Tanya Di dalam proses elektoral Pilpres Apalagi 2014 ya Pileknya itu tidak ada Kalau Pilpres dan pilek Itu memang berbeda Kekuatan partai Dan Relawan Itu lebih dominan Partai politik Karena prosesnya Itu ada di lapangan Terlihat Mas Ape bilang Tidak usah dibenturkan lah Relawan dengan partai politik Ini wajar-wajar aja kok Relawan karena mereka juga berperan Dalam kemenangan Pak Jokowi Iya saya gak membenturkan Saya hanya membaca Karena kenapa Misalnya nih Partai Projo ini Bikin acara ya Pak Jokowi datang Belum jadi partai ya Saya belum bicara Soal Kominfo dan Dan Projo ya Saya bicara tadi Relawan Misalnya kan nih Partai Projo bikin acara Pak Jokowi datang Itu kan lulunya Jokowi Jokowi semuanya begitu semua Tapi begitu PDI Perjuangan Ini beda Ini tegak lurusnya Ke Ibu Mega Ingat ya gini Soekarno Bung Karno Mewariskan ajaran Ibu Mega yang paling mengerti Ajaran Soekarno itu Menjaga ajaran Soekarno tetap ada Dengan memberinya wadah Membadankan ajaran Soekarno itu Supaya Long lasting Ya di Indonesia Di dalam Tubuh Partai politik Yang namanya PDI Perjuangan Dengan ajaran Soekarno itu Ibu Mega Mengembangkan partai ini Sampai begitu besar Bahkan Soekarno pun Bikin partai politik Tidak sebesar PDI Perjuangan Poinnya apa? Poinnya adalah Pada saat Di PDI Perjuangan Tokohnya adalah Megawati Soekarno Putri Bukan Pak Jokowi Oke Jadi ini yang membuat Pak Jokowi Merasa lebih nyaman Lebih nyaman Dengan relawan Dibandingkan dengan PDI PEP Tegak lurusnya Mambu Mega Bukan Presiden Jokowi Begini Ini kan soal Proses elektoral Konstitusi Dimana Bahwa seorang Presiden Diusung oleh partai politik Ini kan sesuatu Komunikasi Politik Dalam korinder Konstitusi kita Relawan ini kan Melakukan komunikasi Politik secara umum Tapi pada saat Relawan ini Harus Masuk dalam Korinder Konstitusi Dia mau Tidak mau Dia harus Mempunyai Korelasi dengan partai Kalau seandainya Jatah kursi yang diambil Lep PDIP Gak apa-apa juga Ini kan Nasdem punya Yang diambil Gini Saya tidak mau Bicara soal jatah menjatah Ya enggak Mas Saya nanya Ini kan bicara Soal bagaimana Tadi kalau Bicara jatah menjatah Kita kembalikan Pada aspek yang Nonaktif Tadi dikatakan Bahwa itu Adalah Hak Prioritif Seorang Presiden Di dalam Mengangkat Dan memberikan Seorang Menteri Tapi bahwa Kalau itu Hak Prioritif Sekarang disoroti Republik Bahwa Tadi dikatakan Ini Seorang Ketua Projo Budi Ari Yang Saja Ketemu oleh Pak Prabowo Yang memberikan Dukungan politik Kemudian Tiba-tiba Diangkat Menteri Ini kan saya baca Di media sosial Bahwa Seolah-olah Itu adalah Hadiah Kepada Budi Ari Yang telah mendukung Pak Prabowo Terus kemudian Dari pihak Projo Masih bilang Sebagian ngomong Pak Nunggu Pak Jokowi Belum ada Keputusan Jadi tidak ada Itu yang namanya Hadiah Saya tanya sama Budi Ari Hebat sekali kamu Memberikan dukungan Kepada Pak Prabowo Terus mendapatkan Hadiah Kepada Mendapatkan hadiah Menteri Budi Ari Jawabnya Pak Jokowi Pengen mendapatkan Orang yang loyal Untuk menyesuaikan Menyesuaikan tugas Sampai Oktober Karena Partai politik Nanti akan Banyak yang bekerja Untuk urusan Pileknya Harus Terjawab Harus cuti Harus Apa Ijin dulu Cuti kampanye Sedangkan Di Di Telkom Atau di Kominfo Tadi banyak Program prioritas Yang harus diselesaikan Tapi bahasanya Butuh yang loyal Artinya PDP Tidak loyal Sampai Pak Jokowi Itu terjawab Sepertinya Bung Hensan Iya dong Kalau Mas Habib bilang begitu Mikirmu tidak sederhana Kayak gitu Cara ngambil Butuh yang loyal Yang loyal Yang loyal Orang-orang Projo Berarti orang-orang Dari PDP Partai-partai Pengusung Saya tanya Sampai Bude Ari Lu dukung Prabowo Lu dapet hadiah Kominfo Dia bilang itu Gak ada kaitannya Mas Dan gitu dia Atau memang ada Perintah untuk Dukung Pak Prabowo Terus kamu diberi Hadiah Kominfo Itu tidak Dijawab Ya Tapi dikatakan Tidak ada Perintah yang namanya Sampai hari ini Dukung Pak Prabowo Karena Pak Jokowi Belum memutuskan Dukungan kepada Pak Prabowo Itu dikatakan Karena saya butuh Kejelasan Kalau memang benar itu Karena dukungan Ke Pak Prabowo Dan mendapatkan Hadiah Kominfo Tentu PDI Perjuangan Akan memberikan Reaksi Karena PDI Perjuangan Sudah mencalonkan Ganjar Pranowo Sebagai calon presiden Dan Pak Jokowi Ya bukan presiden Jokowi Juga tahu Mendukung penuh Dengan Ganjar Pranowo Inilah Hal-hal yang Perlu diluruskan Karena Seolah-olah presiden Menggunakan Berbagai Kekuasaannya Untuk Ikut Terlibat Di dalam proses 2024 Khususnya Dukungan Prabowo Pak Prabowo Ini yang saya luruskan Bahwa tidak ada Hal yang terkait Dengan Resafal kemarin Itu penuh Bagaimana Pemerintahan ini Harus selesai Sampai 2020 Dan PDI Perjuangan Menghargai Menghormati Putusan Presiden Termasuk Keputusan Memberikan Jabatan Budiari Selalu Ketua Projo Projo ya Oke baik Nanti akan ditanggapi Ada isu-isu itu Memang Kita Perlu cermati Dan tentunya Kawan-kawan di Komisi Satu Fraksi PDI Perjuangan Akan memiliki fungsi Pengawasan Secara Proposional Oke baik Nanti kita lanjutkan Responnya Hendri Satria Usai jedasat lagi Di dua sisi Ya saya lanjutkan Bung Hensat Tadi itu dibantah Semua tuh Pertemuan Gara-gara pertemuan Dengan Prabowo Akhirnya Budi Ari Ditunjuk sebagai Menteri Tapi memang Lebih karena Berdasarkan Pernyataannya Ke Mas Abe Bahwa Karena memang Pak Jokowi Butuh orang yang loyal Disitu Sebagai Menteri Menurut saya Bukan hanya loyal Tapi orang yang gak mikir Jadi apa kata Pak Jokowi Dijalankan aja Berarti gak mikir Masalah kapasitas Terjawab dong Gak perlu kapasitas Itu perlu kapasitas Perlu kapasitas Sebagai orang yang loyal Jadi misalnya Pak Jokowi Minta BTS Selesaikan Ya udah dia gak usah mikir Itu dijalankan aja Pokoknya Ini perintah presiden Maaf Pak tadi Mana ya Tutup Judi online Itu katanya perintah presiden Dia jalanin aja Jadi emang Arahnya kesana Ya gak artinya Pertanyaannya ada Poinnya adalah Bahwa orang-orang partai Itu gak bisa nurut sama presiden Intinya Gak mau nurut sama presiden Nah kalau itu Tanya ke Orang-orang partai Tapi yang saya lihat itu Memang Mas Budiari ini Pak Menteri ini Ini memang Tegak lurus Jelas-jelasnya Emang ke Pak Jokowi Dan memperlihatkan Kedekatan gitu Oke Yang memang Kedekatan itu Sulit sekali Dibantah Apakah itu Hadiah karena Mendukung Pak Prabowo Atau bukan Yang jelas Pilihannya Pak Jokowi Nyamannya Pak Jokowi Ya ini ke Si Projo ini Partai Projo Oke ini menjawab juga nih Nasdam Bukan masalah kapasitas Sebetulnya pertanyaannya adalah Kenapa Pak Jokowi gak ngelirik Kerelawan yang lain Kenapa Yang dilirik Projo Itu pertanyaan juga kan Yang lain juga dikasihkan Kursi Wakil Menteri yang lain Juga menampung Ada relawan-relawan yang lain Ada di Wakil Menteri yang lain Pertanyaan saya ke Partai Jadi ini menjawab nih Bukan masalah kapasitas Tapi orang yang loyal Dengan Pak Jokowi Berarti bisa disebut Disimpulkan dari penjelasannya Handset Nasdam udah gak loyal Sama Pak Jokowi Kalau urusan loyal terhadap Pak Pemerintahan Pak Jokowi Saya rasa gak ada yang mengalahkan Nasdam ya hari ini Ya Gak mengalahkan Nasdam Paling loyal gitu Paling loyal dong Tidak ada gejolak Dalam proses ini Semua kita serahkan pada Pak Presiden Kemudian tidak ada juga Ribut-ribut di DPR Ketika ada kebijakan Semua Nasdam dukung Tapi Anda bikin Deklarasi capres lain Dalam masa pemerintahan Itu bukan yang gak loyal Apa itu bukannya gak loyal Deklarasi capres Itu juga hak Yang dimiliki oleh partai politik Itu hak partai politik Yang secara mandiri Dalam undang-undang dasar Disebutkan bahwa Calon Presiden diusung oleh partai Atau gabungan partai politik Nah kita Partai Nasdam Terutama dalam deklarasi Memangnya Mas Anies Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah Mencari Atau mencari Presiden setelah Pak Jokowi Oke Bukan dalam rangka Menggantikan Pak Jokowi Tengah jalan Tidak menggantikannya Bahkan setelah itu Berkali-kali ketua umum Dan seluruh pengurus partai Nasdam Mengatakan kita loyal Terhadap pemerintahan Sampai masa berakhir Walaupun Pak Jokowi melihatnya Bahwa Nasdam udah gak bersama saya Kayaknya Sampai jatah kursinya pun Gak dikasih ke Nasdam akhirnya Menurut saya Sampai hari ini Masih kok Masih Beberapa kebijakan Pak Jokowi Di DPR Di luar dan lain-lain Masih dikawal Ada gak Nasdam Dalam beberapa waktu terakhir Memprotes atau mengkritik Berbagai kebijakan Pak Jokowi Secara ini Menurut saya tidak Karena itu komitmen Komitmen kita Mendukung Pak Jokowi Mengawal pemerintahan ini Sampai berakhir Bukan hanya ke Pak Jokowi Tapi pada rakyat Oke Itu tanggung jawab moral kita Karena kita berkampanye Pilih Jokowi sebagai presiden Tahun 2014 dan 2019 Apakah ini juga bagian dari Perbincangan Pak SP Dengan Pak Jokowi setelah pelantikan? Menurut saya iya Iya? Iya Bahwa tetap akan menjaga Akan komit Kan lihat Kalau kita lihat Pertemuan itu Bukan nanyain nama Cawa Presiden siapa Mas Anies Itu bagian dari Prosesnya mungkin Perlu juga ditanya Namanya sahabat lama Sahabat lama tidak bertemu Pastilah ada Pertanyaan-pertanyaan Apa kabar Dan lain-lain Wajar saja itu Dan ini Menegaskan komitmen Sekali lagi Komitmen Nasdem Mengawal pemerintahan Presiden Jokowi ini Sampai masa berakhir 20 Oktober 2024 Jadi tidak menunjukkan Bahwa Nasdem Tidak mendukung ya Walaupun kursinya Sekarang yang dikasih Tidak ada kan Sampai sekarang Saya tidak membaca beritanya Tidak melawan Atau apa itu Ini hasil pertemuan Kalau kita lihat ya Ini pertemuan Kemarin ya Ketawa-ketawa kan Ketawa-ketawa aja Tapi senyum kecut lah Saya lihat Pak SP Senyumnya begitu Oke Ini kan juga sempat Ditawarin kan Mas Pak Jar Mas Jakfar Kebalik kan Itu saya jadinya Bahwa Pak Jokowi Bener nih Sempat nawarin dulu nih Kursi Menteri Nasdem Ke Pak SP Bener gak Kalau itu Mungkin ke Pak Surya langsung Pertanyaannya Oh gak sampai ke bawah ya Karena tidak sampai Tidak ada Dibicarakan di publik kan Oke Saya mendapatkan informasi itu Saya pikir saya bisa konfirmasi Gak bisa ya Tapi kalau PDIP Ditawarin gak Mas Rebima Kursi Menteri Sebelum reshuffle ini Terkait dengan reshuffle Atau pengangkatan Pengangkatan Menteri Apa yang biasa Menjadi tradisi Memang konsultasi Antara Ketua Umum Terutama Ibu Mega Dan Pak Jokowi Berjalan baik Dan selama ini memang Pursi Kominfo Tidak dalam Wilayah yang Tentunya dibicarakan Antara PDI Perjuangan Dan Ibu Mega Karena bukan jatahnya PDIP Bukan masalah jatah-menjatah Tidak menjadi bagian Pembicaraan yang Dari awal Untuk Pursi Partai Jadi rencana reshuffle Presiden Jokowi Juga tidak didiskusikan Ke Bu Mega Kita tahu ini memang Hak prerogatif Presiden yang saya terima Dari Pak Sekjen Kalau ada hal-hal yang Menyangkut Reshuffle Inilah justru Bagaimana hubungan Relasi kuasa Antara Ibu Mega Setahu Ketua Umum Dan bagaimana Pengelumatan Pak Jokowi Sebagai seorang Presiden Ini tahu persis Hal-hal yang Menyangkut Masalah pursi Tadi Itu adalah Pursi sistem Presiden Yang harus kita hormati Berkaya dari Dumain Seorang kepala negara Dan kalau Ada hal yang Berkaitan dengan Ketua Umum Partai Tentu Presiden akan Mengajak Bicara Terutama terkait Dengan kompetensi Atau perubahan Dari Kader Presiden Suangan Yang Ditempatkan Untuk membantu Seorang presiden Di kementerian masing-masing Kalau masalah Kominfo Memang tidak Dalam wilayah Yang selama ini Menjadi pembicaraan Antara Ibu Megawati Serah Ketua Umum Dengan Pak Jokowi Tadu Oke baik Bang Panel Saya balik lagi ke Bang Panel Kita berbicara kapasitas Tadi Anda bilang Sudah tiga Langsung dalam beberapa hari Tiga hal Sudah langsung dilakukan Anda sempat diinformasikan Enggak apa lagi Yang akan dilakukan Untuk penyelesaian BTS Sebelum kesana Saya pikir Dikotomi Atau perdebatan Terkait Dikotomi Gerakan Partai politik Dan non-partai politik Saya pikir Tidak perlu Diperpanjang lagi Gitu Karena Baik Parpol Maupun non-partpol Juga punya tugas Fungsi dan Tugas dan fungsinya Yang besar Masing-masing Kita juga sadar bahwa Yang namanya Partai politik Itu secara konstitusi Diatur untuk Mengajukan Pasangan capres Capres Gitu ya Nah Kenapa saya bilang Tidak perlu Ada dikotomi lagi Karena sebenarnya Teman-teman di Partai politik Juga mengakui Perannya relawan Betapa besarnya Peran Politik non-partpol ini Atau relawan ini Ya Kalau tidak Dianggap penting Dan tidak Dianggap Krusial Tidak mungkin Dalam setiap Momen pemenangan Yang dibikin Desrelawan duluan Di semua Di semua Apa namanya Di semua Koalisi Adalah Koros ini Ya Itu satu Yang kedua Yang perlu saya Ceritakan juga Ini ada satu Momen penting Pasca 23 Juli 2014 Ya Itu peristiwa Politik terakhir Menjelang Mau lebaran Pada saat Setelah Pemilu 2014 Itu Kita bikin acara Di Tugu Proklamasi Habis itu Lebaran Kita ini relawan ya Relawan Oke Lebaran Kami berangkat ke Solo Minta waktu ketemu Dan kami berdiskusi Cukup panjang Di rumah Pak Jokowi Ya Pak Jokowi Menyampaikan Dalam pertemuan itu Saya masih ingat banget Itu sebelum Pelantikan 20 Oktober Ya Yang kemudian Kita bikin Gerakan Geruduk Gerakan Rakyat 20 Oktober Itu Pak Jokowi Menyampaikan Ada 5 Variable Head to head Yang penting Yang penting dalam Pilpres kemarin Yang pertama Dia bilang Variable Dukungan partai politik Kita kalah Ini di Pemilu 2014 Kita kalah Disana Head to head Disitu Terus dukungan Media Kita kalah Dukungan finansial Kita kalah Dukungan kepala daerah Kita kalah Variable kelima Kita menang Dukungan Relawannya Yang solid Jadi Saya pikir Tidak perlu lagi Diperdebatkan Karena Pak Jokowi Sudah melihat Seperti itu Teman-teman Di partai politik Juga Tidak perlu Malu-malu Untuk mengatakan Bahwa peran Relawan ini Sangat penting Dan besar Artinya Benar Henry Satrio Kalau disebut Bahwa Pak Jokowi Sebenarnya Kalau untuk konteks Sekarang Lebih nyaman Dengan relawan Sebenarnya Kalau Henry Satrio Ini kan Nudu dan curiga Itu sering Karena penting Jadi waktu Saya jalankan Putaran musrah Nggak itu Dijawab aja Ntar dulu Waktu kita jalankan musrah Saya pernah Podcast bareng dia Wah ini musrah Dibikinkan untuk Tiga periode Begini Saya nggak perlu jawab Begitu Kejadiannya Nggak seperti itu Ya buat apa Kita jawab Nah kalau sekarang Memang sudah faktanya Kayaknya presiden Lebih nyaman Dengan relawan Ketimbang partai politik Kalau anda Saya pikir Kalau kami Tadi udah saya sampaikan Pengangkatan Mas Budi Ari Ini bukan hadiah Ini adalah Pilihan Presiden Yang tepat Karena beliau Tepat dalam artian Orang yang loyal Kepada presiden Yang dudukin disitu Ya masa Orang yang Loyal yang diangkat Ya wajar dong Orang yang loyal Yang diangkat Tapi kompeten Karena Tiga kali Dua puluh pat jam Semua Urusan yang diperintahkan Dieksekusi Oke saya nanya Mereka orang parpol Mas Ini tidak benar Pertanyaan Tadi saya katakan Di dalam proses Pemenangan Dan mengamankan Jalannya pemerintahan Tadi jelas Bahwa Orkestasi Pemerintahan Dalam pengertian Luas Yaitu Eksekutif Dan legislatif Ini kan Suatu yang Harus Berjalan Bagaimana Bisa memberikan Satu kenyamanan Proses jalannya Berbagai program Program Terutama yang Program prioritas Dari mana Presiden Mau nyaman Dengan relawan Di dalam saat Melaksanakan Tugas-tugas Kenegaraannya Yang sangat Terkait dengan Instrumen Antara Legislatif Dan eksekutif Jadi menurut saya Tidak perlu Di Ada polarisasi Antara Relawan Dan Partai Atau dikontomi Antara Partai Dan relawan Saya tidak Tidak yakin Pak Jokowi Lebih nyaman Dengan relawan Apalagi Tidak nyaman Dengan partai Karena Pak Presiden Tau bagaimana Trias politika ini Karena yang mengawasi Itu di legislatif Mas Gitu Loh gimana Pemerintah ini Bisa selesai Kalau semua Produk undang-undang Termasuk undang-undang APBN Digetok oleh Partai politik Mas Ape bilang Jangan macam-macam Lagimanapun Kalau ada Interpelasi Dari PKS Dari Demokrat Yang amani Siapa Bagaimana Pemerintah politik Artinya Presiden Tidak senyaman Itu sama Relawan Masih tetap Butuh Partai Untuk mengawal Di legislatif Kepentingan Dan kenyamanan Itu ada Waktunya Yang lakar Pertanyaan Amu memang Ini Jawabannya Krusial Dari Mas Ape Ini menekankan Sebetulnya Mas Ape Itu Merespon Pernyataan Panel Barus Yang tadi Katanya Lima Kalah Kalah Kerenawan Menang Padahal Media Menang Banyak Pak Jokowi Itu Waktu 2014 Partai Juga Menang Banyak Kan ada PDIP Di situ Maiknya Bagi Mas 2014 Medianya Metro Doang Partainya Ada PDIP Di Perjuangan Kemenang 21% Kemenangan Pak Jokowi Waktu itu Kan 53 Komar Kontribusi Juga Dengan Partai Partai Yang Lain Disitu Tidak Bisa Penentu Kemenangan Itu Relawan Karena Memang Pilar Utama Partai Politik Bahwa Kita Tidak Mengabekan Ada Peran Relawan Iya Tapi Memang Peserta Pemilu Legislatif Itu Partai Politik Dan Pemilu PIPRES Itu Diusung Partai Politik Instrumen Organisasi Menggerakkan Kekuatan Masa Mendukung Itu Adalah Partai Politik Sehingga Signifikan Antara Kekuatan Partai Politik Pendukung Pengusung Presiden Itu Dengan Suara Presiden Itu Signifikan Ada Selisih Apakah Itu Klaim dari Kawan-kawan Relawan Kita Tidak Menegasikan Itu Soalnya Klaim Klaim Itu Mungkin Bikin Agak Menyes Di Hati Mas Redima Karena Tadi Yang Kelima Yang Relawan Yang Kuat Jokowi Komunikasi Politik Canggih Bicara Sama Relawan Bicaranya Begitu Relawan Nomor Satu Bicara Sama Partai Politik Tanpa Partai Politik Bisa Maju Bicara 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 Relawan Aja Fakta Mas Ria Bima Itu Ngomong Aja Kemas Pan Gapapa Jadi Bukan Karena Relawan Bahwa Proses Pemenangan Dan Proses Pengeman Apalagi Mengemankan Jalannya Pemerintahan Saya Melihat Misalnya Tingkat Kepuasan Publik Sekarang 80 Sampai 85 Itu Tidak Bisa Lepas 77 1 Itu Tidak Bisa Lepas Dari Dukungan Partai Politik Terutama PDI Perjuangan Di Eksekutif Bagaimana Masa Pandemi Covid Dan Recover Pandemi Covid Bisa Sukses Tanpa Ada Suatu Resistensi Dari Publik Bapan Dunia Mengakui Tidak Mungkin Mohon Maaf Relawan Bukan Tidak Ada Peran Di Dalam Proses Bagaimana Mesuseskan 10 Tahun Pemerintahan Zokowi Terutama Dalam Hal Kait Kebijakan Baik Itu Anggaran Maupun Kebijakan Kebijakan Berupa Undang Perpu Segala Macem Tetap Di Partai Politik Oke Kita Lanjutkan Nanti Jangan Klaim Klaim Relawan Kita Tidak Ada Di Tokotomi Tadi Relawan Dengan Parpol Tapi Kita Lanjutkan Kita Tidak 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 Dalam Konteks Pemenangan Gitu Kita Sadar Betul Secara Konstitusi Yang Bisa Mencalonkan Itu Partai Politik Bukan Relawan Tapi Dalam Election Dalam Pemilu Ya Dalam Pemilu Rakyat Yang Menjadi Hakim Nanti Gitu Nah Kalau Rakyat Bicara Dengan Rakyat Itu Lebih Masuk Ketimbang Rakyat Dengan Parpol Ketimbang Petugas Partai Dengan Rakyat Wani Piro Bicaranya Gitu Bener Begitu Mas Kalau Gini Maksudnya Sama Parpol Wani Piro Ukurannya Uang Kalau Rakyat Amar Rakyat Ini Lebih Ketemu Caranya Karena Persepsi Orang Kalau Udah Pemilu Udah Kemana Mana Banyak Money Politik Dan Jadi Jadi Nanti Seperti Yang Saya Bilang Tadi Kalau Sudah Pemilu Ya Pada Akhirnya Kan Semua Kembali Di TPS Rakyat Yang Menentukan Gitu Loh Akan Efektif Komunikasi Antara Rakyat Dengan Rakyat Dalam Hal Ini Relawan Tapi Kalau Sudah Caleg Yang Bicara Atau Teman-teman Di Pengurus Partai Yang Bicara Ini Agak Rumit Gitu Mas Dan Sebentar Loh Jadi Efektif Dalam Kemenangan Gitu Saya Lihatnya Begitu Mas Rakyat Katanya Kalau Ketemu Petugas Partol Ini Itungannya Udah Wani Piro Ketimbang Saya Enggerti Yang Dimaksud Panel Barus Tapi Bahwa Di Daerah Itu Rasa Pileknya Lebih Tinggi Karena Door To Door Man To Man Di Lapangan Terjadi Memang Di Di Media Itu Pilpres Perdebatan Kontestasi Pilpres Tapi Kalau Sudah Pemiluk Pilek Dan Pilpres Itu Berjalan Bareng Tingkat Elektoral Di Bawah Tingkat RTRW Itu Betapa Kontestasi Pilek Lintas Partai Politik Dan Di Partai Politik Sangat Kuat Dan Tentunya Disitu Man To Man Market Membawa Kehadiran Seorang Calon Presiden Itu Suasana Di Dalam Suasana Pilek Cukup Tinggi Nah Relawan Kalau Tanpa Kegiatan Pilek Seperti Tahun 2014 Memang Mempunyai Navigasi Untuk Masuk Kebawah Tapi Kalau Sudah Pilek Dengan Pilpres Berbarengan Tidak Ada Suasana Kampanye Pilpres Sendiri Yang terjadi Suasana Pilek Dan Pilpres Itu Menyatu Menjadi Satu Kesatuan Saya Tidak Ngerti Apa Yang Dibaksud Wani Piro Wani Piro Itu Apa Suruh Nyobrol Jokowi Bayar Setahusnya Tidak Ada Orang Nyobrol Jokowi Dibayar Tidak 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 Situasi Politik Elektoral Pilpres Nah Hal-hal Yang terkait Dengan Kepentingan Rakyat Jadi Rakyat Dari Rakyat Oleh Rakyat Itu Pada Saat Rakyat Nyoblos 19 April 2019 Untuk Rakyatnya Kan 5 Tahun Ada Defisit Akses Soal Pertanian Soal Kesehatan Soal Pendidikan Soal Masalah Hukum Soal Masalah Masalah Rakyat Itu Untuk Masuk Ketingkat Kebijakan Itu Ada Defisit Dan Disinilah Partai Politik Dan Disinilah DPRD Tingkat 2 Tingkat 1 Tingkat Pusat Menutup Jembatan Akses Termasuk Yang Nyoblos Jokowi Oke Cukup Masalah Bahwa Akses Inilah Fungsi Partai Politik Begitu Dominanya Pada Saat Pencoblosan Dan Pemenangan Karena Rakyat Ini Akan Meminta Hal-hal Yang Terkait Janji-janji Presiden Itu Lebih Pada Wilayah Artikulator Dan Agregator Lewat Partai Politik Yang Ada Di Struktural Lewat Eksekutif Yang Ada Di Bupati Walidah Gubernur Dan Di Legislatif Inilah Fungsi Pemilu Dari Rakyat Rakyatnya 5 tahun Disinilah Fungsi PDI Perjuangan Harus Mengamankan Sehingga Tingkat Kepuasan Publiknya Bisa 80% Sekarang Mas Jakvar Mas Masyarakat Lebih nyaman Ngomong Dengan Relawan Ketimbang Partai Politik Gimanapun Nasdem Masih Kolisinya Pak Jokowi Yang Pertama Soal Wani Piro Mungkin Setelah Ini Panel Harus Membuktikan Membuktikan Secara Nyata Apakah Begitu Partai Membawa Capres Itu Ada Pertanyaan Wani Piro Jadi Itu Biarlah Menjadi Tugas Panel Karena Dia Yang Menyampaikan Saya Tidak Paham Yang Kedua Terkait Dengan Bagaimana Partai Mengusung Capres Saya Contohkan Saja Terkait Rakyat Ini Contohnya Nasdem Itu Punya Pengurus Sampai Tingkat Kelurahan Apakah Itu Semua Elit Sebagian Besarnya Tentu Rakyat Mungkin 70% Adalah Rakyat Indonesia Itu Bukan Elit Indonesia Kenapa Sampai Tingkat Desa Nah Mereka Juga Berkampanye Untuk Kepentingan Dua Hal Yang Pertama Kepentingan Pilek Partai Nasdem 2019 Nasdem Itu Mendapatkan Suara Sekitar 12.600.000 Di Tingkat Untuk DPRRI Itu Hasil Kerja Partai Struktur Dan Caleg Lalu Kemudian Yang Kedua Partai Itu Memperjuangkan Pilpres Bersamaan Berkelindan Itu Tidak Terpisah Bisa Dipisahkan Oh saya Cuma Mau Kampanye Pilek Tidak Partai Politik Sepengetahuan Saya Pasti Memberikan Instruksi Terhadap Caleg Dan Pengurusnya Untuk Memperjuangkan Dua hal Itu Artinya Rakyat Juga Nyaman Berbicara Dengan Partai Politik Kalau Tidak Nyaman Saya Juga Pernah Punya Pengalaman Nyaleg Kalau Tidak Nyaman Kalau Tidak Gitu Baik Baik Saya Sekali Durasinya Habis Gak apa Tapi Saya Mau Simple Aja Pak Jokowi Ini Politik Canggih Terima Kasih Bapak Bapak Sudah Hadir Di Dua Sisi Malam Hari Ini Saya Dwi Anggia Saya Harus Tutup Diskusi Kita Kita Jumpa Pekan Depan Sampai Jumpa